Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinge Dan tentunya masih bersama dengan Kupas Tuntas Siapa gerangan artis yang kita akan Kupas Tuntas di edisi kali ini? Dia adalah Swesti Wirabuana Kehadiran Swesti Wirabuana sudah mencatatkan prestasi pada tahun 1971 Dimana disini dia sudah hadir di ajang Cidren Pop Singer Bersama dengan sahabat-sahabat masa kecilnya Eva Nordin, Nola Tilaar, Angel Fab, Purnama Sultan, dan lain-lain sebagainya Swesti Wirabuana juga hadir secara berturut-turut pada tahun 1978, 1979, dan 1980 Kehadirannya di tahun 1978 Swesti Wirabuana bersaing bersama dengan Heti Kusendan Swesti hanya sampai dengan runner-up Begitu juga pada tahun 1979 Emilia Contessa sebagai juara pertama dan Swesti kembali sebagai runner-up Namun di tahun 1980 Swesti Wirabuana keluar sebagai juara pertama Di bintang radio dan televisi Jenis hiburan atau pop Yang perlu dicatat adalah kehadiran Swesti Wirabuana pada tahun 1974 Berlaga di tingkat nasional bersama seniornya Heti Kusendan, Bruri Peso 5, Bimbo, Gedi Damhudi, Andi Meriamatelata, dan Purnama Sultan Adalah ajang yang mengangkat nama seorang Swesti Wirabuana dikenal dunia Dimana saat Swesti Wirabuana mengisi acara festival elektron di Hotel Indonesia Elva Singer dan Tamam Husin sangat terpukul ketika mendengar suara dari Swesti Wirabuana membawakan lagu Kasha Fortiko Dan pada akhirnya Swesti dikirim ke negara Jepang bersama sejawatnya Yeti Wijaya, Tina Johara, dan juga Aska Daulai Sahabat CCL, Swesti Wirabuana hadir dengan album-albumnya dimulai pada tahun 1977 Lewat inspirasi karya cipta Arianto Di album ini terdapat single seperti lagu Suster Maria diciptakan oleh Ari Bowo Yang kemudian his di era 80-an bersama dengan Billboard Dan yang paling menarik lagi di album ini terdapat lagu Tiada Maaf Bagimu diciptakan oleh Ahmad N Adalah seorang musisi dari Malaysia Berturut-turut Swesti Wirabuana hadir lewat album cipta dan karya dari Ismail Marjuki Lewat album ini Swesti Wirabuana tak hanya sendiri Di sini terdapat beberapa sahabat-sahabatnya seperti Chris Biantoro, Henny Purwonegoro, Mas Nun, Jimmy Samalo Dan kita kembali pada era 1980 Di mana di sini Swesti Wirabuana menduduki sebagai juara pertama Dalam ajan bintan radio dan televisi lewat lagu karya Eyang Titipuspa Dunia oh dunia Ini albumnya Tidak semua orang mengetahui bahwa album cinta, nostalgia Yang terdiri dari volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 Di mana di sini Brory Peso 5 disodorkan nama-nama penyanyi wanita Namun kemudian pada satu pun yang masuk kriteria bagi seorang Brory Peso 5 kecuali nama Swesti Wirabuana Maka terbitlah album-album Jangan Ditanya, volume 1 Dan kembali Juwita Malam, volume 2 Sapu Tangan Dari Bandung Selatan, volume 3 Dan terakhir album keempat Di Wajahmu Kulihat Bulan Kemudian Swesti Wirabuana hadir kembali lewat Kau Karya cipta Honey to Hetero Di era 80-an, Rinto Harahat sangat populer dengan album-album dan lagu-lagu Dengan penyanyi-penyanyi yang di saat itu merajai tangga musik pop Indonesia Dan seorang Swesti Wirabuana sangat ingin sekali mendapatkan lagu dari karya seorang legendaris musik Rinto Harahat Terbitlah sendiri saja karya cipta Rinto Harahat Ternyata album ini adalah permintaan dari seorang ibu dari Swesti Wirabuana yang sangat mengidolakan almarhum Rinto Harahat Dan masih di era 80-an, tepatnya 1982-83 Swesti Wirabuana dipercayakan oleh Anton Isudibyo lewat persembahan lagu Bagiku Kaulah Segalanya Kita boleh lihat di sini di album Tributo Anton Isudibyo Yang patut kita acumi jempol adalah kreativitas seorang Doce Gamalama menghadirkan album masih ada Dimana di sini ada Titi Sandora, Titi Hamsa, Nuka Afandi, Aida Mustafa, Lili Suryani, Swesti Wirabuana, Rita Nasution, Lili Demiati Namun kemudian empat di antara dari penyanyi yang ada di album masih ada sudah pergi menghadap ilahi Swesti Wirabuana adalah seorang pengajar pokal di sekolah Purwacaraka Cabang Cipete dan Tebet Swesti Wirabuana juga adalah seorang pengajar pokal di sekolah musik Y2K Galaksi Bekasi Dan anak-anak yang berhasil ditanganinya terdapat nama-nama Joshua, Denada, Saskia, Intan Sukoco, dan lain-lain Dan Swesti Wirabuana bercerita bahwa kehidupan musiknya banyak diberikan support dan dorongan oleh seorang guru besarnya Anton Isudibyo Ada momen yang paling mengesankan yang kita harus bahas tentang ajam festival dimana Swesti Wirabuana berlaga tingkat nasional dan tingkat asian Swesti Wirabuana pernah hadir di enam lagu terbaik festival lagu populer tingkat nasional ke-6 tahun 1978 Menyertakan lagu akhir balada ciptaan dari Uli Sigarusadi Dimana lagu ini Swesti Wirabuana ditemani oleh Ade Manahutu Kembali pada tahun 1980, Swesti Wirabuana hadir di sembilan lagu terbaik festival lagu populer tingkat nasional ke-8 Lewat lagu misteri ciptaan Yongki MS dan Jonathan P Ajan terakhir yang diikuti oleh Swesti Wirabuana adalah 10 finalis pencipta lagu terbaik tingkat nasional dan asian populer song festival pada tahun 1983 Swesti Wirabuana membawakan lagu karya cipta dari Anton Isudibyo lewat lagu Bagiku Kaulah Segalanya Lagu Bagiku Kaulah Segalanya diperuntukkan khusus kepada Kristina Hakim Sahabat JCL bahagia disambar petir di siang bolong ketika menerima kabar kepergian dari seorang bintang festival Swesti Wirabuana Almarhumah wafat Senin 22 Maret 2021 pada pukul 16.35 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Semoga Almarhumah diterima di sisi Allah SWT Dan khusun khutimah Amin Sahabat JCL selesai sudah jumpa kita bersama dengan JCL Jose Cualinga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Almarhumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelian Halo, saya dengan Eva Nurdin. Saya berkenan memberikan sedikit kesan indah saya terhadap seorang sahabat kecil di dunia keartisan yang sudah mendahului kita bersama, yaitu Almarhumah Swesti Wirabwana. Saya mengenal Swesti Wirabwana pertama kali adalah pada tahun 1971 di suatu ajang perlombaan yang diberi nama Children Pop Singer di Jakarta, di mana kami alhamdulillah berhasil menjadi bagian dari para juara di kompetisi tersebut. Selama berlangsungnya kompetisi itulah saya sempat mengenal bagaimana sosok seorang Swesti Wirabwana di masa kanak-kanaknya seperti saya. Dia adalah sosok yang sangat sederhana, tidak banyak bicara seperti layaknya anak-anak belasan tahun, namun demikian dia sangat santun dalam tutur kata maupun berperilaku terhadap kami. Setelah ajang kompetisi tahun 1971 itu, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Almarhumah sehingga saya tidak begitu tahu persis bagaimana keadaan atau keberadaannya. Namun dari sahabat-sahabat yang mengenal Almarhumah, saya mendapatkan berita bahwa beliau memang betul-betul wanita yang tetap dengan kesederhanaannya, yang tegar dalam menjalani kehidupan, tidak pernah mengeluh, dan yang pasti suaranya masih mempunyai ciri khas yang tidak banyak dimiliki oleh penyanyi-penyanyi lain di Indonesia ini. Suaranya berat, masih bertenaga, dan meskipun demikian dia bisa mencapai nada yang tinggi dan tetap bisa mengontrol nada suaranya dengan baik. Kita bersyukur mempunyai salah satu penyanyi terbaik di Indonesia ini seperti Almarhumah Swesti Wirabwana. Selamat jalan swesti, namamu dan sosokmu akan selalu dirindukan. Semoga engkau tenang di sana, di dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.